Sementara itu, Satres Krimpol Res Sumedang berhasil mengamankan sebanyak 20 kendaraan bermotor dan 4 pelaku tindak kejahatan pencurian yang biasa beroperasi di beberapa wilayah Kabupaten Sumedang. Pelaku dalam menjalankan aksinya hanya menggunakan kunci letter T dan hanya dalam hitungan menit. Empat tersangka pencurian kendaraan bermotor yang sering beroperasi di wilayah Kabupaten Sumedang berhasil dibekuk Satres Krimpol Res Sumedang. Dari tangan tersangka berhasil diamankan sebanyak 20 barang bukti hasil curian berupa kendaraan roda 2. Menurut Kapol Res Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana, para tersangka sering beroperasi di wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan modus mengintai si pemilik motor hingga lengah dan dalam hitungan menit, motor korban akhirnya dapat dicuri. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku menggunakan kunci letter T. Hingga saat ini Satres Krimpol Res Sumedang masih melakukan pengembangan terhadap kasus curian mort tersebut. Pasalnya diduga para pelaku merupakan jaringan pencuri kendaraan bermotor. Para pelaku kejahatan curian mort diancam pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV